Selamat siang teman-teman Tribuners, jumpa lagi dengan saya Clara Marli Sekarang saya sudah berada di Rutan Flores Timur Kabupaten Flores Timur, Ibu Kota Larantika, Flores Nusa Tenggara Timur Nah teman-teman Tribuners, saya berada di Rutan Flores Timur ini Seperti saya berada di taman yang indah, yang asli Di sini ada bunga, ada gazebo, ada lapangannya luas Nah mari kita tanya, staf di rutan ini Ini siapa nih yang mendesain ini? Tujuannya apa nih dibikin sebagus ini? Yuk mari kita sapa kakak Irwin dari staf pelayanan Halo kakak Irwin Selamat siang, apa kabar kakak? Sudah makan siang? Siap sudah Sudah makan siang, berarti perutnya lagi kenyang nih sekarang Lagi kenyang-kenyang Kami datang nih lagi dalam masa jam istirahat nih ya Tapi tidak apa-apa, tempat-tempat bisa memberikan informasi kepada teman-teman terima Kami lebih mengutamakan tentang kepentingan masyarakat Jadi sekali bercerah, kami harus berupaya supaya masyarakat puas juga Oh luar biasa Oke Kak, perkenalkan diri dulu nih kakak nih kepada teman-teman Tribuners Silahkan kak Baik, selamat siang teman-teman Tribuners Nama saya Leonardo Hirniani Seda Gadi Biasa di sini dipanggil sebagai Pak Irwin Saya sebagai salah satu staff di Rutan Pelas Dewi Belar Tepat Tepatnya di bidang pelayanan tahanan Jadi di Rutan Pelas Dewi Belar Tepat ada dari 3 eksi Yang ke-2 pengamanan Yang ke-3 pelayanan tahanan Saya di wajian pelayanan tahanan Jadi segala hak-hak tentang narapidana, tahanan itu semua Bagian pelayanan tahanan Oke, luar biasa Ini pakarnya, ekstarnya di sini Berarti kalau mau nanya-nanya nih langsung ke kak Irwin Kayak Irwin, sebelum kita bahas lebih jauh tentang kondisi di dalam rutan Ini kita lihat kondisi di luar rutan ini memang sangat asli Sangat tertata, sangat bersih Nah kakak bisa jelaskan ke saya dulu Ini siapa nih yang kerjain semua ini? Baik, kakak Tentunya pasti yang mengerjakan adalah kapten kami Nakoda kapal utama kami Bapak-bapak kami, Bapak Solicin Yang kurang lebih beliau baru 6 bulan Tapi sudah banyak perubahan di sini Terang, saya bertugas ini sudah masuk ke tahun ke-5 Tapi dalam perjalanannya memang tidak sampai seperti ini Tapi ketika beliau masuk, memberikan semangat baru Sehingga kami bisa tata tempat ini Sehingga menjadi seperti itu Jadi beliau menyiapkan segala sesuatu Yang dengan tujuan utama kita membuat nyaman kepada masyarakat Karena seperti kita tahu sendiri bahwa stigma penjara itu menyerangkan Jadi ketika tampilan penjara menjadi seperti ini Masyarakat lebih merasa nyaman ketika berbunuh Ya benar ya teman-teman Jadi benar kalau kita mikirin soal Kita mikir penjara itu pasti menyeramkan, menakutkan Tapi jujur ya, saya ada di sini Saya sekarang berada di hutan loh Rumah tahanan Flores Timur Tapi saya tidak merasa berada di tahanan Saya merasa seperti berada di taman seperti itu Karena memang di sini ada gasebo Nah Kak saya mau nanya dulu, ini ada satu tempat itu layanan terpadu tuh Ya benar Nah itu tuh apa? Isinya apa Kakak? Ya ini juga menjadi salah satu inovasi kami Hasil karya juga dari beliau Selain gasebo itu, itu mungkin saya jelaskan diri sedikit Gasebo itu digunakan untuk masyarakat Sambil menunggu layanan yang diberikan dari kami Mereka bisa juga duduk bersantai di situ Disediakan juga alat cas Sehingga mereka mungkin yang membutuhkan aliran distrik bisa menerjasi Wow Digunakan juga untuk coffee morning bagi pegawai Jadi beliau ini mengambil waktu untuk lebih dekat dengan pegawai Bukan hanya ketika apel, pasangan kerja saja Tapi juga coffee morning kita sudah sampai biasanya di sini Saling mengobrol, saling bertukar pikiran, diskusi yang disini terjadi Selesaiknya begitu Selesaiknya begitu Yang sudah tadi sampaikan ada luang layanan depan Ini baru beroperasi sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu Tujuannya untuk memfasilitasi masyarakat untuk menerima layanan Jadi seperti kita tahu di bersama Di dalam ini kan ada narapidana dan narapidana Yang Mbak BNI punya keluarga juga di luar Ketika mereka mau kunjung atau memiliki barang Mereka bisa langsung di sini Untuk kunjungan sendiri, kami dua jenis Yang pertama kunjungan online, video call Video call memang sudah kami lakukan karena dari pukul Hari Kementerian sudah mengeluarkan batasan untuk dalam pandemi covid Tidak ada kunjung tetap muka Jadi dialihkan ke layanan video call Video call ini bisa masyarakat di kedai rumah Menggunakan handphonenya mereka Kemudian terkonek di ruangan kami di dalam Tetapi kami juga mau bertimbangkan Tidak semua masyarakat punya handphone Selain itu, di daerah Amerika juga tidak selamanya punya jaringan Jadi kami menyediakan serana di sini Jadi yang punya handphone Yang punya rasa rindu untuk bertemu dengan metode warga Walaupun hanya dengan video call kami menyediakan serana di sini Kemudian per hari ini sudah efektif untuk kunjungan tata muka Karena memang sudah ada surat edaran dari dirjen pemasarakatan Yang dijelarkan tanggal 30 Juni kemarin Dan sudah berlaku untuk tiga tempat muka Untuk jaringan tata muka online Tetapi ada peserta-peserta yang ada di luar-luar Mulai dari vaksin Jadi kita tidak memiliki vaksin Kita harus memiliki surat keperangan rapit Yang hasilnya negatif Kemudian di luar-luar sendiri Dan juga hanya pelaku untuk keluarga inti saja Oke, itu berarti mama, bapak, adik, dan Bapak, istri, tuami, adik kata, atau anak Di kontes kumus-kumus itu kini-kata Karena secara akurensi Tidak seperti itu ya memang Jadi berarti kakak di sini adalah pusat layanan informasi Jadi keluarga yang datang mau berkunjung tentang Apapun informasi mengenai narapidana Masa kahanan, dan berkunjung Bagaimana cara berkunjung Mereka ada di sini? Bukan hanya kunjungan Tapi ada beberapa layanan di jemput kapiterinya Layanan yang masih sampai saat ini Masih dijalankan itu Inovasi juga Namanya Sileba Sistem Efisiensi Pendidikan Barang Gatuhan Jadi ketika dalam masa pandemi Sampai saat ini masih dijalankan Mereka tidak bisa kunjung Tapi mereka punya barang hidupan Memang tangan Atau barang-barang hidupan lain Bisa kami bawa ke dalam Dan masyarakatnya perlu antar Sisanya petugas yang mengantar ke dalam Jadi masyarakat betul-betul di manjaka Jastip Jastip ya teman-teman Kita utamakan pelayanan sebagai masyarakat Untuk manjaka mereka yang tidak selesai Masih bisa langsung pulang Tidak perlu harus kesalahan Karena kondisi Covid kemarin Ya Saat ini sudah offline Jadi hari ini dibuka offline Tapi dengan saran-saran tadi Harus ada rapid Vaksin Sudah vaksin 3 kali Kalau sudah vaksin 3 kali Bisa kalau memang belum Nanti harus menunjukkan surat rapid Jadi kunjungan itu Kalau misalnya dia tidak memenuhi saran itu Kita alihkan ke video call Oke Ketika dia video call Barangnya masuk Jadi barangnya dititipan kepada keluarga Bisa di cek waktu saat dia video call Selain itu juga Bukan hanya pada video call saja Tapi ketika barangnya sudah terima Karena waktu penerbangan ini Kami minta nomor WA nya Jadi ketika barangnya kita Kami foto kami kirimkan Jadi sampai dengan output Diterima oleh masyarakat Keluarganya di dalam Masyarakat bisa tahu Luar biasa Jadi terkesan tidak ada yang Jangan sampai berpikir Barang saya sampai tidak terkeluarga Jadi benar-benar ya Image rutan itu Memang-memang sudah berubah Dimana Pelayanan itu sekarang Memang dengan Secara satu hati ya Dari hati Jadi memang mereka Memilih Terbatasan dalam artian Mereka punya Apa ya Make up punya hat-hats Memang ada yang hilang Tapi mereka adalah manusia Makanya itu yang selalu Di tinggi-tinggi oleh Rutan Florest Timur Saya rasa rutan dimana-mana Juga seperti itu ya Tapi kayaknya yang baru Kita kunjungin sekarang Florest Timur Makanya kita bisa melihat Istimewa Florest Timur Nah kita coba masuk ke dalam ya Kakak Kita boleh masuk ke sana Oh ke dalam Kita mau lihat Ruangan-ruangan yang ada Di dalam kantor Rutan Florest Timur Yuk mari ikuti kami Nah teman-teman tribunat Disini Ada Apa namanya Menunjuk Menunjuk arah ya Jelas disini ya Terlihat art sekali Ya Ya Terlihat art sekali Ya Terlihat art sekali Ya Oke Jadi ketika kita masuk ke dalam hutang lapas umumnya semua sumur Indonesia pasti ada nama daerah juga berikutnya Jadi bagi kita secara indahnya kami sebutnya ini petugas-petugas pimpu utama Di sini ada petugas pimpu utama yang kita lantarnya di P2U Ini juga baru kurangkan hasil kaya juga dari beliau Oh oke Jadi tempat tugas dari petugas pimpu utama Petugas pimpu utama itu untuk memeriksa, membarangkan orang yang masuk Menuliskan barang dan orang yang harus apakah layak dibawa ke dalam Tidak ada barang-barang yang tidak boleh masuk ke dalam Yang kehabis, yang keadaan Jembok pastinya Di belakang itu ada ruang pemeledahan Jadi privasi pengunjung itu untuk sejarah Jadi tidak masuk ke gledah di sini Jadi teman-teman tribunan Memang sih di gledah harus tahu semuanya apa yang dibawa Tapi tidak dibuka di depan umum teman-teman tribunan Itu ada ruangan tersendiri Itu membuka barang-barang privasi itu Oke, terus kakak ada apa lagi nih? Ya seperti tadi yang tadi saya sampaikan Ada tiga bagian tersendiri Di ruta temunya itu ada tiga Apa yang akan berpengamanan Sama pengelolaan Ini salah satu ruang pengelolaan Yang mengurusi tentang Biasa kami sebut dengan dafurnya pegawai Sekarang mengulajari Duti, gaji, bikin semuanya Oke Di ruang pengelolaan Yang sebelahnya? Pendaharai Pendaharai Urus duit-duit Oke itu ada kakak nona camping di dalam Bukan yang benar? Satu peserta pendaharai Pendaharai di bawah pengelolaan Oke Bang kakak Dan disana ini sudah masuk ke arena Area Makanannya di ana Ada ruang Buat Buat Ada klinik juga Jadi teman-teman Jadi memang semuanya Disupport ya Teman-teman pidana yang ada disini Kepegian dari Kepegian dari Selanjutnya pelayanan Nah teman-teman tribun Nah tadi kita sudah berbincang-bincang Dan kakak yang diperima kasih banyak Atau informasinya luar biasa sekali Buat pengetahuan Buat teman-teman tribunan di luar sana Pak kakaknya ada nih Kepala kakaknya ada nih di dalam Mari kita sapa? Kami tanya yuk Kami tanya yuk Kami tanya yuk Selamat siang Papa Garutani Selamat siang Selamat siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami tanya Dulu lores.com di rutan yang 3 ini Oke Teman-teman tribunan kami sekarang tuh Sudah berada yang besar Sudah berada yang besar Bapak Silahkan perenangkan diri teman-teman Selamat siang Teman-teman tribunan saya asosin dari Kepala Rutan kelas 2 Pilaran Buka disini saya di datangi oleh Mbak Malik sangat luar biasa sekali ini kejutan bagi saya ini kita tidak pakai, kita tidak menginformasikan dulu kita mau berkunjung tidak, tidak saya kira dari tim busur mana ternyata dari tim tribuners oke, bagaimana? pakal rutan tadi kita sudah bicara-bicara dengan kak Iwin tentang pos di depan atau apa aja dan kak Iwin tadi juga sudah menyinggung tentang hari ini kunjungan offline mungkin Bapak bisa menegaskan kembali ke teman-teman tribuner juga keluarga-keluarga teman-teman yang ada di utang ini apa sih dia punya semangat, apa yang dilakukan pada pembukaan hari ini ya, terima kasih ini adalah soal tukang dari yang sangat gila sekali bagi keluarga-keluarga keluarga-keluarga kita sudah mulai membuka pelayanan keuntungan komplek yang dulunya sudah berapa sekitar 2 tahun ya sekitar 2 tahun karena ada pandemi COVID-19 kemudian eve sehingga akhirnya sampai saat ini akhirnya dibuka lagi dengan aa namun ini masih dicoba karena kita masih khawatir lagi dengan adanya penyebaran COVID-19 dan dengan adanya kekhawatiran itu pemerintah yaitu di Kepadaan 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 sudah memperkenalkan pijen untuk banyak pijatan tunjukkan outlet namun ada persyaratan-persyaratan yang harus dimenuhi yaitu satu masih dibatasi kita hanya kerabat atau keluarga kandung dari warga binaan tersebut dan kita juga membatasi tidak boleh banyak kerumpulan jadi antara dua atau dua orang secara bergantian dan yang kedua pengunjung wajib sudah vaksin ke tahap ketiga kalau seandainya belum vaksin ke tinggal pengunjung itu bisa menunjukkan hasil rapi tes atau rapi matikian yang disitu menyebutkan negatif selain itu juga kami juga membatasi dengan jadwal kubungan jadi jadwal kubungan ini tunjukannya agar supaya tidak terjadi jadwal kubungan di dalam stand dan akhirnya kami buat kita dapat dari hari Senin sampai dengan hari Juhan yaitu per blok blok A itu untuk hari Senin blok B untuk hari Selasa blok C untuk hari Rabu D untuk hari Kamis dan G F untuk hari Jumat dan untuk hari-hari yang nantinya di jadwal tersebut ada hari libur kita kasih di hari Sabun seperti itu wow teman-teman tribunan itu detail sekali yang sudah disampaikan sudah terdekatkan oleh Pak Harutan Koreksi nah mbak enggak ada teman bunyi ini karena dadakan maka tidak disiapkan nah teman-teman tribunan kita mau tahu ini wajah rutan wajah rutan Sabi itu bukan sangat berbeda tapi seperti teman-teman tribunan tribunan kita masuk di dalam itu sudah seperti home seperti rumah nah ini Pak apa sih yang membuat Bapak sebagai kepala di sini mau mengubah wajah ini tujuan kami agar supaya rutan melarang buka ini di mata masyarakat lebih manis lebih nyaman dan lebih ingat jadi enggak anggel seperti dulu jadi yang dulu kesannya lapas rutan itu anggel menangkutkan atau menyerangkan nah dengan perubahan fisik disini tujuan kami agar supaya warga masyarakat di luar sana tidak takut lagi dengan warga rutan dan lebih humanis dan juga dengan sehingga masyarakat tidak 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 nyaman di konsep rutan marah rutan jadi tujuannya bukan ngajak orang masuk rutan buat aman bukan untuk mengajak orang masuk rutan tapi karena sisi humanis tadi dimana ada warga binaan yang ada di sini tentunya mereka juga manusia yang memiliki hak asasi jadi memang harus kita lakukan sama hakannya walaupun memang memang ada sebagian haknya memang dipangkas tidak diterima tapi hak yang lain sebagai manusia di situ kehidupan yang layak, makan yang baik, lingkungan yang bagus, kesehatan itu tetap harus dicatat seperti itu ya para rutan yang diberikan oke jadi luar biasa sekali ya mudah-mudahan rutan-rutan di istri keluarga dan keluarga seperti ini mungkin nanti siapanya karena semua ada rutan-rutan lainnya seperti ini Pak untuk perbincangan kita mungkin ada harapan ini buat teman-teman staff di rutan ini tentang pelayanan apa yang Bapak harap ada dan juga harapan untuk teman-teman warga binaan dan juga warga binaan harapan kami kami ini adalah kepada harapan kami kepada petugas kami tetap menekankan bahwa kami adalah petugas api negara yaitu PNS ini adalah api negara dan pelayan masyarakat nah untuk itu kita harus selalu memberikan pelayanan terima kepada masyarakat itu yang pertama dan untuk warga binaan agar selalu sehat baik disini mengikuti kegiatan atau program-program pembinaan dengan baik tidak melakukan pelanggaran hingga akhirnya nantinya setelah dia keluar dari rutan dia akan diterima oleh masyarakat dan menjadi warga masyarakat yang lebih baik untuk ini yang saya harapkan oke teman-teman terima kasih banyak perwaktunya kalau sudah menerima kami disini untuk berpunjung melihat lingkar bisa berbagi cerita dengan teman-teman tribuners di luar terima kasih juga kakak Irvin nanti sampai jumpa lagi di acara live live tribuners karena kita tidak hanya mau menunjukkan luarnya saja kita mau menunjukkan gapurnya nih nanti kita lihat makanannya seperti apa mungkin nanti kita akan menunjukkan bagaimana kokinya masak ya teman-teman tribuners ya oke baik teman-teman tribuners demikian micah-micah kita dengan kakutan dan kakak Irvin dari rutan foresting